Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Bapak Ibu semua, para stroker, supraker strok, para pejuang strok, para caregiver, keluarga, serta penegak seteng lainnya, serta para viewer saya, hari ini saya bersama Pak Ami Tahir, apa kabar Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam, sudah lama ya tidak ketemu ya, sudah berapa bulan ya Pak? 3 bulan ya, teman-teman sudah pernah lihat dong video Pak Ami sebelumnya, yang menggambarkan apa ya, struggle-nya beliau, kesabaran beliau, serta motivasi buat kita para stroker, gimana Pak kabarnya 3 bulan ini? Alhamdulillah, saya merasa kondisi saya semakin baik, jadi sebenarnya tetap ada perbaikan? Oh iya, tetap ada perbaikan, saya yakin sekecil apapun progres yang kita bikin, ikhtiar yang kita lakukan akan membuat progres, apa sih dalam 3 bulan ini perbaikan yang signifikan banget lo merasainya? Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali dalam 3 bulan ini, yang dulu saya sangat merindukan bisa sholat normal, Masya Allah terus? Iya dulu saya sholat selalu di kursi, jadi nggak bisa sujud saya, saya ingin sekali sujud begitu kan, jadi Alhamdulillah, 3 bulan yang lalu saya sudah bisa sholat normal gitu ya, walaupun belum 100% ya, tapi sudah cukup bagus artinya mohon maaf, saya mau nanya yang detail nih ya, ini sudah bisa sholat berdiri gitu? ya betul, berdiri sujud, ruku, sujud, dan kembali lagi berdiri, Alhamdulillah, 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 luar biasa, kesyukuran yang luar biasa saya rasakan, teman-teman stroke, stroker, setelah selama-lama, padahal saya sangat merindukan, itu dari awal saya sudah, setiap saya terapi dahulu, saya selalu berkata saya ingin sholat normal, bisa nggak? dia latih terus saya, tapi ya baru 10 bulan lah setelah saya menjalani latihan yang terus-menerus, ya Alhamdulillah, di bulan itu 10, saya sudah bisa sholat berdiri, sholat berdiri normal, ya, oke, 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 maaf, lanjutlah, jadi ceritanya begini mas, saya selalu latihan, dan saya selalu merasakan latihan-latihan, gerakan-gerakan yang normal itu, misalnya dari duduk ke berdiri gitu kan, gerakan-gerakan itu saya latih terus, tapi belum bisa, belum bisa bagus, dan kadang-kadang nggak seimbang, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang, ya, tapi saya nggak putus asa, saya terus berlatih, pada suatu saat, saya, oke, ya, jadi memang saya sudah beberapa kali sholat jubat, jadi suatu waktu itu, saya ingin sholat jubat juga pada waktu yang 4 itu, ya, tapi dalam perjalanan, caregiver saya itu mengatakan, pak, kursi saya nggak kebawa, pak, kursi bapak, kursinya nggak kebawa, kursi nggak kebawa, pak, gimana, gimana, caranya saya, satu sisi saya sudah hari jubat dan waktu mendekati sholat jubat, ya, jadi saya ngomong kalau kita pulang ke rumah, terlalu lama nggak mungkin kita ketinggalan sholat jubat, udah bismillah aja, saya mau coba gimana saya bisa melakukan sholat jubat tanpa kursi, saya mau melakukan secara normal, Alhamdulillah, saya beranikan diri, saya ambil posisi memang waktu itu di pojok, supaya kalau pun jatuh, saya ada dinding yang menahan. Ya, oh, sampai segitunya ya, sampai nggak apapun jatuh, ya, udah, gitu, nanti ada yang... Saya selalu, saya, padahal ada orang yang duduk di dinding itu, saya katakan, pak, boleh saya duduk di sini, pak, ya, akhirnya saya diizinkan dulu di situ, sehingga saya mengambil posisi yang enak, ketika saya jatuh pun, ada dinding yang menahan. Jatuh nggak, pak? Alhamdulillah, saya berhasil waktu itu. Singbi aja luar biasa, saya bisa sholat. Selamat dulu. Alhamdulillah. Abis itu, saya nggak, nggak ini lagi, saya selalu sholat normal aja, tapi memang masih sakit-sakit sedikit masih ada, tapi lama-lama nggak sakit lagi masih. InsyaAllah. Jadi, saya yakin bahwa ketika kita bersungguh-sungguh ingin bertekad terhadap sesuatu, InsyaAllah kita akan mendapatkan manjada wa jada. Ya, jadi, teman-teman, tiga bulan yang lalu tuh, ya, kita terapi. Memang disiapkan untuk sholat. Jadi, komponen-komponennya kita siapkan, semuanya dilatih, tapi kuncinya keberanian broker itu yang utamanya. Nah, fisioterapisnya bisa mendesain latihannya begini, begini, begini. Tapi, kalau nggak di eksekusi, nggak akan. Nggak akan terjadi juga, ya, Pak. Ya, betul. Jadi, ibarat blessing in disguise, ya. Jadi, artinya saya nggak kebawa kursi, ternyata ini membawa hal yang positif. Saya berani, saya beranikan diri tanpa kursi. Saya melakukan sholat jumat, ya, orang sekian banyak, kan. Artinya kalau kita jatuh kan nggak enak juga sholat jumat jatuh. Jadi perhatian, ya. Ya, jadi perhatian. Nah, tapi Alhamdulillah Allah memberikan saya kekuatan dan keberhasilan waktu itu. Dan, pasca setelah itu saya udah biasa melakukan sholat normal, gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai sekarang saya bisa. Semakin membaik, semakin membaik terus. Semakin membaik, membaik terus, ya. Pertanyaannya ini beneran dari bawah ke atas bisa, Pak? Bisa, bisa. Alhamdulillah. Pertamanya itu sesuatu yang sangat susah bagi saya. Dulu saya pingin sekali, tapi nggak pernah bisa. Ada sakit yang terasa yang, dan keseimbangan yang belum ada, gitu.